Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kabar gembira untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ada 8 bantuan sosial yang akan dicerkan selama bulan April tahun 2023. Apa saja bantuannya? Teman-teman simak dan tonton video ini sampai habis, jangan di skip agar bantuannya dapat diterima dan tidak hangus begitu saja. Dan sebelum kami jabarkan lebih lanjut, pada saat ini kami sedang mengadakan giveaway untuk penonton setia List Vika Channel. Cara mengikutinya sangat gampang, teman-teman tinggal tonton video ini sampai habis dan kemudian di-share dan tinggalkan komentarnya terkait tentang bantuan sosial. Apakah selama ini teman-teman sudah mendapatkan bantuan sosial atau belum? Jika sudah mendapatkan, apa nama bantuan sosial yang sudah pernah didapatkan? Juga jangan lupa untuk cantumkan nama serta nama Instagram teman-teman. Pemenang giveaway nanti akan kami umumkan pada tanggal 7 April tahun 2023. Oke, kita langsung lihat untuk bantuan pertama yang akan dicarkan di bulan April tahun 2023 adalah bantuan tambahan berupa beras 10 kg dan cair langsung 3 bulan untuk bulan Maret, April, dan Mei. Dan, bagi teman-teman yang sudah mendapatkan undangan untuk pencairan ini melalui PT.POS, silakan datang ke PT.POS sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan di surat undangan masing-masing. Dan selanjutnya, teman-teman untuk bantuan kedua yang akan cair di bulan April ini adalah bantuan PKH tahap pertama. Bagi teman-teman yang masih belum mendapatkan pencairan dana bantuannya untuk PKH tahap pertama, siap-siap juga kembali untuk mendapatkan pencairan dana bantuan tersebut. Dan juga, jika teman-teman sudah mendapatkan pencairan PKH tahap pertama, siap-siap untuk menerima bantuan PKH tahap kedua. Karena, bulan April ini sudah memasuki pencairan PKH tahap kedua. Dan tentu nominal dari dana bantuan PKH kembali lagi tergantung pada komponen yang dimiliki pada masing-masing keluarga. Kita lanjutkan. Untuk bantuan ketiga yang akan dicairkan di bulan April adalah bantuan program kartu prakerja atau kita kenal juga dengan insentif program kartu prakerja dengan nominal Rp600.000. Dan ini tentu bagi teman-teman yang sudah lolos pada prakerja gelombang 48 ataupun gelombang 49 serta gelombang 50 yang memiliki jadwal pencairan insentifnya di bulan April, maka tentu siap-siap untuk mendapatkan pencairan bantuan program kartu prakerja ini. Pastikan, keadaan keadaan dari e-wallet ataupun rekening yang dihubungkan di akun kartu prakerjanya aman dan tidak ada kendala. Dan kita lanjutkan untuk bantuan keempat yang akan dicairkan di bulan April adalah bantuan program Indonesia Pintar melalui kartu Indonesia Pintar. Jadi, bagi teman-teman yang memiliki anak masih sekolah, baik SD SMP ataupun SMA dan terdaftar sebagai penerima bantuan PIP, siap-siap ya untuk melakukan pencairan kembali dana bantuan PIP-nya baik melalui Bank BRI ataupun melalui Bank BNI. Dan untuk bantuan kelima yang akan dicairkan di bulan April tahun 2023 ini adalah bantuan pangan non-tunai atau kita kenal juga dengan BPNT atau bantuan sembako. Dan sama halnya dengan bantuan PKH di bulan April, ini sudah merupakan pencairan bantuan BPNT tahap kedua karena di bulan Maret kemarin sudah dicairkan bantuan BPNT dari bulan Januari, Februari, dan juga Maret. Dan untuk proses pencairan bantuan BPNT ini pun ada dua metodenya, bisa melalui PT POS ataupun melalui Bank Himbara. Dan kita lanjutkan, untuk bantuan ke-6 yang akan dicairkan di bulan April adalah bantuan tambahan berupa bantuan ayam dan juga telur. Ini akan diberikan kepada balita yang mana cenderung untuk penderita stunting. Nah ini data penerima akan diambil melalui data BKKBN. Dan lanjut untuk bantuan ke-7 yang akan dicairkan di bulan April ini adalah bantuan langsung tunai miskin ekstrim di mana ini merupakan pengganti dari bantuan langsung tunai dana desa. Jadi bagi teman-teman yang terdaftar sebagai penerima bantuan ini, silakan juga tentu siap-siap untuk menerima kembali dana bantuannya. Dan proses pencairan dari dana bantuan langsung tunai miskin ekstrim ini tergantung pada keputusan atau kebijakan desa masing-masing tempat tinggal teman-teman. Dan untuk bantuan ke-8 yang akan cair di bulan April ini adalah bantuan ini khusus bagi teman-teman yang tinggal di daerah DKI Jakarta. Ada beberapa bantuan yang tentunya sudah disiapkan oleh pemerintah DKI berupa bantuan untuk lansia kemudian juga untuk bantuan pendidikan. Nah itu dia, teman-teman terkait tentang informasi 8 bantuan sosial yang akan dicairkan di bulan April tahun 2023. Semoga informasi ini bermanfaat, sehat, serta sukses selalu untuk semuanya. Dan juga jangan lupa untuk di-share video ini ke seluruh media sosial ataupun grup yang dipunya. Dan saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!